Pemirsa petugas gabungan dari Satlantas Polresta Bandung, Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung melakukan penyekatan kendaraan berplat nomor luar daerah Bandung. Pengendara yang tidak bisa menunjukkan hasil rapid antigen diperbolehkan untuk tes di tempat. Sementara yang menolak diputar balikan petugas untuk menuju ke daerah asalnya. Dalam rangka pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM, satu persatu kendaraan berplat nomor luar daerah Bandung yang keluar dari gerbang Tol Soreang Kabupaten Bandung diberhentikan petugas gabungan dari Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung, Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Penyekatan kendaraan dilakukan dalam rangka meminimalisir angka penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Bandung dengan cara mengecek satu persatu pengendara dan meminta memperlihatkan surat keterangan sehat atau negatif COVID-19. Jika tidak bisa menunjukkan surat keterangan sehat, pengendara bisa melakukan rapid antigen gratis. Sigit, salah seorang pengendara asal Bekasi yang hendak menuju Ciwidei, mengapresiasi langkah petugas gabungan untuk melakukan kegiatan penyekatan dan rapid antigen tersebut. Dari Cikarang mau ke Ciwidei, yang pertama tadi awalnya kaget ya sebetulnya, karena kita baru ini pertama kalinya ke Bandung, kemudian dicegat untuk rapid test. Tapi ya saya pikir ini sesuatu yang bagus ya, karena memang untuk menjaga juga, karena saya dari luar kota, kebetulan saya sudah lama juga tidak rapid antigen. Jadi selain untuk menjaga keamanan yang di sini, juga bagus untuk saya untuk tahu bahwa saya positif atau tidak. Sementara menurut Wakasat Lantas Poresta Bandung, Adimas Rionoputra, pengendara yang tidak bisa menunjukkan surat keterangan sehat, diperbolehkan untuk melakukan rapid antigen di lokasi penyekatan. Sementara pengendara yang tidak membawa surat keterangan sehat dan enggan dilakukan rapid antigen, akan diputar balikan untuk menuju ke daerah asalnya. Untuk target kendaraan yang diperiksa adalah kendaraan-kendaraan yang akan memasuki Kabupaten Bandung, khususnya yang dikeluar di luar plat D. Yang dimana setiap pengendara maupun penumpangnya yang akan masuk pada Kabupaten Bandung ini, kita minta untuk menunjukkan surat bebas dari penyakit COVID-19. Setelah 2 jam dilakukan penyekatan dan rapid antigen terhadap kurang lebih 100 sampel pengendara, didapati 3 orang pengendara yang menunjukkan hasil positif, dan segera ditindaklanjuti oleh petugas dari Dinas Kesehatan untuk selanjutnya dilakukan isolasi ataupun dipulangkan ke daerah asalnya. Petugas mengimbau bagi masyarakat yang hendak datang ke wilayah Kabupaten Bandung untuk menyiapkan surat keterangan sehat bebas COVID-19 agar bisa menekan angka penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Bandung.